Nah kemudian tadi saya katakan ya bahwa hijrah itu punya makna baik secara bahasa ya maupun juga secara istilah ini kita lihat kajian secara bahasa ya bahwa secara bahasa atau lughatan ya kalau kita buka kamus bahasa Arab itu hijrah kita akan ketemukan kalau kita cari kata hajarak maknanya adalah yang pertama adalah min makan ila makanin akhar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau ada orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa disebut sebagai hijrah secara bahasa bapak ibu sekalian pertanyaannya apakah penting kita memahami hijrah makani ini hijrah secara tempat penting bukan kabib sudah ada hadis yang menyatakan tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa fathu makkah itu hadis yang didapatkan oleh Mabukhari kata Rasulullah SAW setelah fathu makkah tidak ada lagi hijrah yang ada adalah jihad yang dimaksud disini oleh para ulama hijrah secara makani adalah kalau misalnya kita berada di tempat yang maksiat kita wajib pindah ke tempat yang tidak maksiat contoh apa? contoh orang yang bekerja misalnya di tempat minuman keras banyak yang nanya ke saya Habib saya ini bekerja di tempat minuman keras bagaimana hukumnya? pindah kenapa? itu tempat yang maksiat kepada Allah SWT bagaimana kita gajinya dari tempat minuman keras seperti itu jadi wajib pindah itu Habib saya kerja di tempat judi orang jualan itu ya pindah jangan disitu nah ini adalah hijrah makan makani hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain saya di kampung beb kampungnya ini orangnya disitu gak ada yang sholat kemudian kalau misalnya apa namanya tiap hari pada main judi anak mudanya minum minuman keras berzina bagaimana hukumnya saya tinggal di tempat seperti itu jawabannya kalau kita mampu mendakwahi mereka mengajak mereka maka itu yang paling baik tetap aja disitu kita dakwah ajak saya dulu punya pengalaman bapak ibu sekalian ketika kami baru pindah dulu ya saya pertama kali apa namanya masih baru menikah itu kampung saya itu kampung orangnya gak pernah sholat gak pernah sholat udah gitu yang namanya apa namanya anak muda itu nikahnya kalau sudah hamil duluan baru dinikahin bayangkan seperti itu preman-preman pendekar istilahnya jagoan-jagoan orang situ sehingga ketika kami mau pindah aja itu apa namanya apa namanya kusen pintu ya kusen pintu saya itu dibacokin ini orang saya bilang belum pindah udah dibacok akhirnya terus apa namanya kami berkeputusan bismillah kita tetap disitu asalnya sempat terpikir ini kayaknya pindah aja ini kayak begini tapi saya bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu disakiti lebih dari itu bagaimana mungkin saya akan meninggalkan kasihan masyarakatnya bukan kasihan saya akhirnya kami tetap pindah ke situ tau apa ibu-ibu sekalian ya ketika kami pindah itu ya itu apa namanya depan rumah saya persis ya tetangga itu ya di depan rumah itu apa namanya dia itu melakukan dangdutan tau dangdutan ya spekernya itu diarahkan ke rumah saya sampai kaca kami itu bergetar spekernya yang gede itu apa namanya apa itu yang gede itu salon bergetar itu saat mau shalat zuhur itu saya harus melewati suara itu terus orang yang pakaiannya gak beres itu joget-joget depan rumah saya bersih di situ supaya saya pindah dari situ ya Allah saya nundukkan kepala lewat shalat mushalat yang shalat cuma saya sendiri di situ gak ada mushalatnya kecil ya kita bersihin dulu shalat di situ ya habis itu ya terus begitu terjadi akhirnya saya bilang saya mau ajak ini mereka ini ngaji ngajak ngaji gimana orang gak pernah ngaji akhirnya saya siapin makanan bu ya bapak-bapak sekalian saya siapin makanan segala macem saya yang bawa makanannya ke situ saya yang ngumumin pakai itu ya micnya saya yang isi pengajian datang ya beberapa orang lima orang tiga orang gitu ya dari segitu sampai akhirnya pengajian itu ratusan orang yang hadir bahas kitab nah setelah banyak orang ngaji segala macem rupanya sebelah saya itu RT RT nya pendekar juga nah Pak RT ini awalnya tidak nyaman dengan kami tapi ya kita kan bukan niatnya jilat ya artinya apa-apa nanti kita kasih tetangga tetangganya Pak RT lama-lama dia mikir ini habipin orang baik katanya gitu kenapa digini dia bawa golok gitu ibu sekalian lagi orang dangdutan itu dihancurkan pakai golok sama dia itunya salong disikat pakai golok terus dia bilang siapa yang berani ganggu Habib ini urusan sama saya terus malamnya datang ke rumah saya Habib saya mau sadar saya mau jadi orang benar saya doakan saya bilang insya Allah dosa saya diampuni gak insya Allah saya bilang istighfar tobat nasuhah nangis dia besoknya meninggal yuk Allah ini orang husnul khatima insya Allah tapi itu yang dangdutan balik lagi di depan situ masang lagi salon yuk Allah ya Allah cobaan itu gak berhenti sampai akhirnya sekian lama setelah setahun lebih hampir dua tahun baru kemudian terus orang yang apa namanya yang dangdutan itu pimpinannya itu kena stroke lumpuh terus orang-orang bilang tuh apa kualat sama Habib katanya padahal bukan sebenarnya orang maksiat ya jadi begitulah nah akhirnya minta doa saya doakan sembuh terus dia bilang udah jangan kita disini lagi ikut ngaji aja nah bapak ibu sekalian pendek cerita kemudian akhirnya daerah itu menjadi daerah yang soleh ya orang-orangnya sampai kemudian saya meninggalkan daerah itu tapi alhamdulillah ya kemudian banyak ulama ya tokoh-tokoh yang pindah ke situ apa namanya sehingga berubah nah saya ingin menyampaikan kembali tadi ke makna secara kata ya hijrah ini artinya adalah tadi ya dikatakan secara apa namanya bahasa Arab artinya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya nah bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga para ulama dari lughoh ya ilmu bahasa menyatakan hijrah juga bisa bermakna pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain min jihatin ila jihatin ukhra orang yang asalnya dari satu posisi dia pindah ke posisi yang berbeda itu juga disebut hijrah orang yang asalnya misalnya dia apa namanya ya tadi misalnya ahli maksiat lalu dia kemudian berubah taat itu juga disebut hijrah dan kemudian makna yang ketiga ya dari hijrah adalah tarkus syaih ya tarkus syaih artinya meninggalkan sesuatu ya nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya di dalam surah al-baqarah kata Allah subhanahu wa ta'ala inna alladina inna alladina amanu walladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ula'ika yarju rahmatallah kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya inna alladina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman walladina hajaru dan orang-orang yang berhijrah nah ini tema kita ya jadi kata Allah orang-orang yang beriman lalu bukan hanya cukup beriman dia hijrah dari keburukan kepada kebaikan dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik atau kalau tidak wajah hadu dia berjihad caranya apa? ya tadi orang tidak baik dia ajak jadi baik saya bib saya ini sudah kerja tempat kerja saya banyak orang tidak baik ajak jadi baik maka itu namanya wajah hadu dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika yarjuna rahmatullah maka yang demikian ini orang-orang yang seperti ini inilah yang betul-betul berharap kasih sayang Allah artinya apa? kalau kita apa namanya tidak berhijrah dari keburukan kepada kebaikan itu bukan orang berharap rahmat Allah ada orang ya kalau misalnya ditakdirkan saya jadi orang soleh juga saya soleh habib kan kebetulan aja ditakdirkan jadi habib katanya saya ditakdirkan jadi copet terus mau bagaimana sudah takdir nah ini yang begini bukan orang yang berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu maha pengampuni semua dosa selamat menikmati terima kasih telah menikmati